ada ayam pergi ke ladang I love you ayam kusat aku capek betul ngomong dari tadi ini pertama kalinya aku minum botong yang begini aku misalkan ini guys tadi kita makan halo guys welcome to my channel Asrinda Basri jadi hari ini kita lagi ada di Jalan Sahala jadi ini adalah tempat produksi pembuatan atau pengisi suara upin-ipin tapi daripada kalian penasaran jangan lupa kalian teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman ya nah ini dia guys ini baru gedungnya ya ini gedungnya tapi gak tau kita boleh masuk ke dalam kalau gak boleh kita di luar aja ya disini aku bareng sama teman-teman aku yuk jawab guys nah ini nah guys tempatnya Les Compeque Productions ini alamatnya nomor HPnya eh nomor HP bukan nomor HP uping-uping ya guys ya aku tuh gak bisa bisa inggris kenapa ketawa kak? kenapa ketawa? kenapa ketawa? kenapa ketawa? kenapa ketawa? kenapa ketawa? kenapa? kenapa? bahasa inggris kejelek kan? nah nah guys temenku aja dia ngetawain aku kalau aku lagi berbahasa inggris tapi ini temenku yang lain pada ini guys cari info dulu bisa gak kira-kira aku ke ini kemana sini dong kak sambil jalan kira-kira aku masuk ke dalam aku pengen ngeliatin gimana sih prosesnya pembuatannya kalau gak boleh ya gak santai-santai disini aja ya dan disini ada warungnya guys dibuatkan guys namanya geng corner yang dibelakang aku itu masakannya apa? antok dalang antok dalang guys yang berkumisi itu guys aku lupa loh uping-uping aku taunya uping-uping aja yang lainnya udah tau aku guys pokoknya temen-temen ikutin keseruan aku hari ini di Malaysia wuhu kita pengen temen-temen kita yang lainnya tuh temen-temen aku lagi mengih eh halo hai ini guys di dalam stornya uping-uping ini Iksan ini eh ini siapa Eh San ini Iksan ini Iksan ini saya pasirin Ismail coba yang mana Ismail kamu yang lebih tahulah ini ini Iksan ini Iksan ini Iksan ini atas uping ini ini Hai mail-mail sesanti jajerit raja gerisri sesanti ya Oh ini ini Ano Vizi 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 yang singgih itu kah ah dua ini masih ini Oh ini yang sering ku tutorialnya dua singgih dua singgih ada ayam pergi ke beladang I love you Ayang Tusan ah hai 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 sekarang aku sudah diberi izin berkesempatan untuk datang ke stornya uping-uping guys jadi uping-uping tuh ada stornya memang guys kalau kalian Indonesia pasti jarang-jarang kalian lihat kayak gini kan aku berkesempatan loh ternyata aku disini banyak banget sepenuh-sepenuhnya gas mulai dari ini dari ya putri manis apa nih kak putri manis putri manis tukang lucu-lucu banget guys aksesorisnya lantap banget loh guys disini juga ada bantal-bantal ini putri manis kayaknya belum pernah deh baru ya baru oh baru guys harus tuh ini ya putri manis ya di sumpah gas ini lucu-lucu banget nah disini juga udah ada harga-harganya ini teman-teman tuh kayak bantal-bantalnya di harga 39 ringgit ya guys ya nih aksesoris-aksesorisnya eh apa namanya patung-patungnya ya kan nah ini sudah berubah menjadi foreng kalau bahasa malesenya boneka kan patung-patung kalau di Indonesia patung itu yang itu guys yang ini patung nih kalau di Indonesia tuh patung kayak gini guys tapi kalau di Malaysia bedanya patung itu dia boneka seperti ini guys itu ada harganya juga ya 65 ya pak teman-teman mau belanja online online ada ya kaya online ada terus tuh offline juga ada obatnya disini teman-teman dua tinggi dua tinggi adekah yang mau beli ini ada kayu hahaha mereka kegitu tuh malu-malu dia kakak ini bukannya jam berapa Kak? dari jam 10 pagi sampai? 6 petang, setiap hari hari Senin sampai hari Minggu ya teman-temannya kalau kalian nggak tahu eh translate-nya nanti aku translate-nya jadi dari jam 6 pagi kan kak sampai jam eh 10 pagi sampai sari kesehatan agak-agak gimana ya dari jam 10 pagi sampai jam 6 petang malah ya teman-temannya tuh guys kan lengkap kan jadi disini tempat produksi sama aksesorisnya kan kak uping-ping ini sudah besar kekak? masih kira sudah besar guys ini enggak cuma ada bonekanya guys ada apa juga baju 2 singgih baju 2 singgih mana 2 singgih oh my god jadikan kemarin aku bikin konten guys di si kelang guys kelang ya aku bilang berapa singgih nih 2 singgih 2 singgih ke nih guys ini 2 singgih aku kira tuh 2 singgih itu yang satunya ada siapa tadi? yang aku bilang ma-ma-ma-il itu ma-il itu ma-il itu oh salah guys sorry guys oh ini yang ini yang terbaru ke? ini bola kak? iya jersey 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 harus dalam jersey ini baju bonek ya guys ya ini untuk dewasa ada ya kak ya? iya dewasa ada kanak-kanak pun ada anak-kanak anak kecil masuknya guys ini aduh aku sampai panas loh simpan dulu ya guys ya karena kita cuma lihat-lihat guys enggak beli guys nanti aku beli pokoknya aku borong semua nih kalau tahun depan aku tuh mau beli guys tapi takut koperku nggak muat guys koperku tuh kecil aja padahal lihat di YouTube sebelumnya besar ya koperku ya oh my god karena saya akan mau nikah sama orang Malaysia nih ya rencananya kalau misalnya teman-teman nonton ada orang Malaysia naksir sama aku DM aja ya di Instagramku ya guys namanya disini karena saya pengen punya dua penegaraan bisa nggak sih bisa ya nikah bahasa Mara Malaysia ya harus siapkan uang berapa nih nanti aku bilang sama yang cowoknya siapkan uang siapkan surat-suratnya ya supaya aku nanti punya anak itu bisa dia bahasa bahasalah bahasa Malaysia bahasa Melayu karena orang ini suka makan ini guys apa sih namanya eh apa nasi lemak guys nah itu nih ada ya guys pelajarannya guys buku eh buku kan eh apa kalau disini buku juga BC buku BC BC ABC ABC ya kan bahasa Malaysia FTV persekolahan ya jadi ini disediakan sama pulpennya juga loh guys berarti kalau yang di film-film tuh ini ya pensilnya ya Oh my god keren banget loh teman-teman ya Allah kenapa sih aku bisa nyasak sampai ke sini nih temanku di ngajakin tadi nih sini dulu dong nih teman aku ya guys dari Malaysia karena teman aku siapa namanya Soblog Soblog enggak namanya Rize aku anggapnya Rize jadi dia tuh ngasih yang tahu asli di sini tuh ada anu ada tempat rumah uping-hiping ya betul di sini tempat wajib wajib datang ke sini kan selalu yang orang tanya orang Malaysia Kak mana Kak mana Kak mana uping-hiping dah besar ke rumah kita bawa terus ke sini Iya jadi aku tanya tadi dia sama kakak-kakak yang gagal guys katanya uping-hiping masih lima tahun gak beser-beser ya apa apa uping-hiping ini ini anu enggak minum susu SGM di Indonesia cepat loh SGM perkembangannya ya tapi ini asli kakak atau cuma cerita saja cerita sahaja tapi kita di Indonesia tuh suka banget ya sama cerita uping-hiping dari eh dari kecil sampai sekarang sampai sekarang segitu aja uping-hiping kita yang mau besar ya ya sudah sudah besok sudah tua-tua ini ini kalau di Indonesia nih bisa-bisa mahal ini loh ini bisa eh kalau 20 ringgit berapa ya 20 ringgit bersama 70-an 70-an tapi biasanya kalau di Indonesia bisa 100 lebih pokoknya aku pengen justif aja deh aku bukan justif tapi kalian beli ya awal sekali enggak beli kalau aku open justif ya ke Malaysia next tahun depan aku kesini lagi aku kesini mau aku borongin nanti teman-teman kalau misalnya mau nitip bisa hubungi saya ya guys ya Oh my God aku kira cuma baju sama ininya juga aksesorisnya ada juga pelet minumannya uping-hiping ih uping-hiping kayaknya aku harus mencobanya nih boleh kakak nanti saya bayar ya terakhir ya eh iya kan boleh kan boleh guys kita bayar ya Atau masih bawa lari aja semuanya sama kumpah-kumpah saya angkat ya boleh kakak ada boleh ya nanti disuruh ganti guys mereka ini kita cobain guys kita coba yang mana nih yang yang best seller yang mana kak Black Karen yang ini ya nih guys kita cobain ini tuh minuman minuman apa kak oh jus buah-buahannya nah guys 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 jadi ada minuman jadi minuman itu uping-hiping nggak cuma menciptakan baju nggak cuma menciptakan boneka nggak cuma menciptakan patung nggak menciptakan semua-semuanya tapi ada minuman mereka juga ini minuman anda lho maju dong pak maju dong ini minuman Black Karen ini paling best seller ada Apple juga juga aku lihat Apple jeruk dan ini katanya yang best seller Wow untuk Foxy kita cobain kalau ditempat kalau ditempat minuman tempat kalian aku capek betul ngomong dari tadi ada kutus-kutusnya kita coba guys ini dingin sangat nih guys ya Oh my god ada ininya guys agak mati dong kak iya kameramannya iyalah kakak sari nih iyalah ini ada apa deh penutupnya kayak mana ceritanya nih tolong dong aduh gimana sih laki-laki di sini iyalah teman aku ini kakak Riza ini Hai ah cekat-cekat ini hostal goh aku sampai memanukan banget tadi aku cucu-cucu begini bilang kakaknya jangan begitu kak Asri cara bukanya ada tajam di sini guys ini penutupnya ada tajam jadi membantu buat anak-anak enak kalau meminumnya tinggal dicucu ya kan dicucu diputar ya Kak baru dijilat Oh itu hari ya Oh itu hari ya guys dicilat dicelupin Oh my god aku baru-baru tahu lo guys ya Allah aku tuh sangat Terima kasih banget loh sama stor upin ini kok bisa aku sampai datang ke sini loh mereview kayaknya orang Indonesia satu-satunya ada yang review di sini iya kan data juga sih mungkin ada sebelumnya guys ini minumnya begini ke Oh tutupnya eksternya aja gimana nih ah oh ini kayak dodot ya iya hahaha maaf ya ini ukannya ah itu ditarik eh itu ditutup di kolok ya guys di kolok kalau di Indonesia itu namanya ditutup ya guys ya kita tonton guys selanen ini dia hahaha eh sorry guys aku tuh bingung karena aku coba lagi aku kayak gini ya sih isap coba ya Oh sedapnya enak banget guys Oh my god ini rasanya kayak blackcurrant juga tapi yang aku bikin dihabis luar nalaraku guys ini bagus loh bentuk packagingnya sangat-sangat bagus ya guys ya tuh lihat ini bikin anak-anak tambah suka ini minum blackcurrant guys dan coba lihat nih kalau misalnya sudah enggak gampang tumpah karena bisa ditutup begini guys diputar aja kan hahaha sorry guys bukan kalian udah nih ada tutorialnya di ini ya ah maaf ya aku nggak pernah bilang begini ya sini pertama kalinya aku gini botol yang begini nah buat teman-teman semuanya karena kita sudah mereview semuanya yang ada di store upin Ipin dan satu-satunya orang Indonesia ya anggap aja satu-satunya orang Indonesia yang sudah di sini pokoknya jangan lupa kalian datang alamatnya di sini teman-teman kalau bisa kalau beli online lewat siapa ya kaya jadi Kak kalau mau beli offline-nya dimana kak? eh offline sorry onlinenya kak? online dia boleh kita buka kat website upinpastor.com m1 ataupun tulis upinpastor.com so kat situ korang akan ada setting so boleh tukar karansi untuk pertukaran untuk duit Indonesia ke Indonesia ada kasi? oh my god so orang boleh tahu duit Indonesia pun kat sini harga dari barat kekubungan oh keren banget loh guys tuh orang Indonesia nih sangat penggemar banget tuh pinipin kak kalau mau tahu kak pasti banyak orang Indonesia kesini kan? iya nggak ramai tuh kak nah buat teman-teman sudah ya hari ini pokoknya jangan lupa kalian subscribe like dan komen YouTube-nya Asrinda Basri karena banyak banget vlog-vlog aku bakal review tempat-tempat yang ada di Malaysia yang menurut aku sangat-sangat viral di Indonesia jangan lupa kalian subscribe dan komen terus tuh kalau kalian ada request mau kemana Kak Asri? cobain ini coba di sini kalian tinggal komentar ini apa nih oke aku misalkan ini guys oh tadi kita makan tuh gue nah buat teman-teman makasih banyak yang sudah nonton vlog aku untuk review karena banyak banget penasaran dari teman-teman aku yang dari Indonesia maupun Malaysia yang suka atau seronok sama konten-konten aku jangan lupa kalian request di bawah komen sebanyak-banyaknya kita bakal kemana lagi karena aku nggak lama di sini guys tapi kalau kalian request lagi kasih ke Malaysia lagi untuk ketiga kali ini aku bakal ke sini dadah see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati